Sosialisasi RW Jerowes, kelola sampah disumber dengan mandiri secara berwawasan lingkungan melalui lubang cerdas organik atau LCO dan bank sampah dilaksanakan di Aulakan Daga Kabupaten Bandung dibuka oleh Kabit Dines Pertasi dihadiri oleh undangan dari setiap desa, babinsa, dan ramil dan petugas sampah sekitar 150 orang Program RW Jerowes adalah RW yang menampung masyarakat mengenali, mengidentifikasi, serta mengelola sampahnya secara mandiri berbasis rumah tangga dan nilai-nilai kearifan lokal yang berwawasan lingkungan Kasih Pembinaan dan Pengelolaan Sampah Insinyur Pujandi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu program pemerintah yang harus dilaksanakan agar bisa mengurangi dan menangani sampah rumah tangga secara berwawasan lingkungan dengan cara memilah sampah dan menangani sampah organik di tingkat rumah tangga sehingga terwujud pengurangan jumlah sampah yang diangkut ke TPA dengan cara dipisah sampah organik dengan LCO dan sampah anorganik dijual ke bank sampah maka kami harapkan dengan adanya program ini membantu mengurangi sampah rumah tangga yang dibuang ke TPA penanganan sampah di sumber jadi kami titik beratkan di RW jadi program ini penanganan sampah di RW jadi diharapkan masyarakat RW secara mandiri dapat mengulang sampah yang ada di wilayahnya dalam program Jarawas ini kami titik beratkan ada empat hal output yang harus dicapai pertama yaitu penyusunan peraturan RW tentang pengelan sampah di RW yang kedua karena secara umum sampah yang ada di Kabupaten Bandung itu kalau dipilah jenisnya itu ada sampah organik dan anorganik untuk sampah organik kita akan menerapkan metode LCO kemudian untuk sampah anorganiknya kita harapkan RW mendirikan atau unit bank sampah mana nanti sampah yang nilai ekonomis dapat bermanfaat dan menghasilkan pendapatan untuk RW tersebut Hendi Supriyadi, Hades TV mengabarkan